Siluet karya Taufik Ismail Gerimis telah menangis Di atas bumi yang lelah Angin jalanan yang panjang Tak ada rumah, kita tak berumah Kita hanya bayang-bayang Gerimis telah menangis Di atas bumi yang letih Di atas jasad yang pedih Kita lapar, kita awat lapar Bayang-bayang yang lapar Gerimis telah menangis Di atas bumi yang sepi Sehabis pawai genderang Angin jalanan yang panjang Menyusuk-nyusuk Menusuk-nusuk Bayang-bayang berjuta Berjuta bayang-bayang Di bawah bayangan pilar Di bawah bayangan emas Berjuta bayang-bayang menangisi Gerimis Menangisi gunung api Kabut yang ungu Membelai perlahan Hutan-hutan di selatan Kopi menyiram hutan Karya Taufik Ismail Tiga juta hektare Halaman surat kabar Telah dirayapi Api Terbit pagi ini Panjang empat jari Dua kolom tegak lurus Dibongkar dari pick up Subuh dari percetakan Ditumpuk atas jalan Dibereskan agen koran Sebelum matahari dimunculkan Dilempar ke pekarangan Dipumut oleh pelayan Ditaruh di meja makan Ditengok secara sambilan Dasi tengah diruruskan Rambut istri penataan Empat anak bersliweran Pagi penuh kesibukan Selagi tangan Roti dalam panggangan Ketika tangan bersilangan Kopi tumpah dibacaan Menyiram tiga juta hektare koran Dua kolom kepanjangan Api padam menutup hutan Koran basah dilipat empat Keranjang plastik anyaman Tempat dia dibuangkan Tepat pagi itu Jam setengah gelapan Bagaimana kalau Karya Taufik Ismail Bagaimana kalau dulu Bukan kuldi yang dimakan Adam Tapi buah alpuka Bagaimana kalau Bagaimana kalau bumi bukan bulat Tapi segi empat Bagaimana kalau lagu Indonesia Raya Kita rubah Dan kepada kos plus Kita beri mandat Bagaimana kalau Bagaimana kalau ibu kota Amerika Hanoi Dan ibu kota Indonesia Monaco Bagaimana kalau malam nanti Jam sebelas Salju turun di gunung sehari Bagaimana kalau Bagaimana kalau bisa dibuktikan Bahwa Alimurtoko Alisadikin Dan Alimwardana Ternyata pengarang-pengarang lagu pop Bagaimana kalau Bagaimana kalau hutang-hutang Di Indonesia Dibayar dengan Pementasan renda Bagaimana kalau Segala yang kita Angankan terjadi Dan segala yang terjadi Pernah kita rancangkan Bagaimana kalau Akustik dunia Jadi sedemikian Sempurnanya Sehingga di kamar tidur Kau dengar Deru Bom Vietnam Gemersik Sejuta kaki Pengungsi Gemuru Banjir Dan gempa Bumi Serta Suara-suara Percintaan Anak muda Juga bunyi Industri Presisi Dan Marga Satwa Afrika Bagaimana Kalau pemerintah Dijinkan Protes Dan rakyat kecil Mempertimbangkan Protes itu Bagaimana Bagaimana kalau Kesenian dihentikan Saja Sampai disini Dan kita Pelihara Ternak Sebagai pengganti Bagaimana Kalau sampai Waktunya Kita Tidak perlu Bertanya Bertanya Bagaimana Lagi Lonceng Tinju Karya Taufik Ismail Setiap Kali Lonceng Berkleneng Tanda putaran Dimulai Setiap Kali Mereka Bangkit Dan Mengepalkan Tinju Setiap Teriakan Histeria Bergemuruh Suaranya Aku Keluh Dan Merasa Di Pojok Sendirian Setiap Lonceng Berkleneng Dan Tinju Mulai Berlayangan Meremuk Kepala Lawan Terkilas Dalam Ingatan Nenek Kudulu Berkata Jangan Kamu Mengadu Ayam Dan Bila Aku Menutup Ilmu Di Kedokteran Hewan Guruku Menasehatkan Jangan Kamu Mengadu Hewan Kini Lagi Bel itu Berkleneng Aku Tersudut Bisu Dan Makin Merasa Sendirian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Naswa Aura Julita Swarjono Dari Kelas 12 IPA 1 Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini Karya Taufik Ismail Tidak Ada Pilihan Lain Kita Harus Berjalan Terus Karena Berhenti Atau Mundur Berarti Hancur Apakah Akan kita Jual Keyakinan Kita Dalam Pengabdian Tanpa Harga Akan Maukah Kita Duduk Satu Meja Dengan Para Pembunuh Tahun Yang Lalu Dalam Setiap Kalimat Yang Berakhiran Duli Tuhanku Tak ada Lagi Pilihan Lain Kita Harus Berjalan Terus Kita Adalah Manusia Berbata Sayu Yang Di tepi Jalan Mengacungkan Tangan Untuk Uplet Dan Musyak Penduh Kita Adalah Berpuluh Juta Yang Bertahun Hidup Sengsara Dipukul Banjir Gunung Api Kutuk Dan Hama Dan Bertanya Inikah Yang Namanya Merdeka Kita Yang Tidak Punya Kepentingan Dengan Seribu Slogan Dan Seribu Pengeras Suara Yang Hampa Suara Tak Ada Lagi Pilihan Lain Kita Harus Berjalan Terus Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembalikan Indonesia Padaku Karya Taufik Ismail Hari Hari Depan Indonesia Adalah 200 juta Mulut Yang Mengangah Hari Depan Indonesia Adalah Bola-bola Lampu 15 Watt Sebagian Berwarna Putih Dan Sebagian Hitam Yang Menyala Pergantian Hari Depan Indonesia Adalah Pertandingan Pingpong Siang Malam Dengan Bola Yang Bentuknya Seperti Telur Angsa Hari Depan Indonesia Adalah Pulau Jawa Yang Tenggelam Karena 100 Juta Penduduknya Kembalikan Indonesia Padaku Hari Depan Indonesia Adalah Satu Juta Orang Main Pingpong Siang Malam Dengan Bola Telur Angsa Di Bawah Sinar Lampu 15 Watt Hari Depan Indonesia Adalah Pulau Jawa Yang Pelan Pelan Tenggelam Lantaran Berat Bebannya Kemudian Angsa Angsa Berenang Renang Di Atasnya Hari Depan Indonesia Indonesia Adalah 200 Juta Mulut Yang Mengengah Dan Di Dalam Mulut Itu Ada Bola-bola Lampu 15 Watt Sebagian Putih Dan Sebagian Hitam Yang Menyala Bergantian Hari Depan Indonesia Adalah Angsa Angsa Putih Yang Berendang Rendang Sambil Main Pingpong Di Atas Pulau Jawa Yang Tenggelam Dan Membawa 100 Juta Bola Lampu 15 Watt Ke Dasar Lautan Kembalikan Indonesia Padaku Hari Depan Indonesia Adalah Pertandingan Pingpong Siang Malam Dengan Bola Yang Bentuknya Seperti Telur Angsa Hari Depan Indonesia Adalah Pulau Jawa Yang Tenggelam Karena 100 Juta Penduduknya Hari Depan Indonesia Adalah Bola-bola Lampu 15 Watt Sebagian Berwarna Putih Dan Sebagian Hitam Yang Menyala Pergantian Kembalikan Indonesia Padaku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sawo Ramadhani Dari Klaus 12 Ipa 1 Ingin Membacakan Sebuah Puisi Persetujuan Karya Taufik Ismail Momentum Telah Dicapai Kita Dalam Estafet Amat Panjang Menyebar Benih Ini Di Bumi Telah Sama Berteguh Hati Adikku Kapi Engkau Sangat Muda Mari Kita Berpaju Dengan Sejarah Dan Kini Engkau Dimuka Benteng Karya Taufik Ismail Sesudah Siang Panas Yang Melatihkan Sehabis Tembakan Tembakan Yang Tak Bisa Kita Balas Dan Kita Kembali Ke Kampus Ini Berlindung Bersandar Dan Berbaring Ada Yang Merenung Di Lantai Bungkus Nasi Bertebaran Dari Para Dermawan Tidak Dikenal Kulit Duku Dan Pecahan Kulit Rambutan Lewatlah Di Samping Kontingen Bandung Ada Yang Berjaket Bogor Mereka Dari Mana Semuanya Kumal Semuanya Tak Berbicara Tapi Kita Tidak Akan Terpatahkan Oleh Seribu Senjata Dari Seribu Tiran Tak Sempat Lagi Kita Pikirkan Keperluan Keperluan Kecil Seharian Studi Kamar Tumpangan Dan Percintaan Kita Tak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Sebentar Malam Kita Mesti Siap Saban Waktu Siap Saban Jam Doa Karya Taufik Ismail Tuhan Tuhan Kami Telah Nista Kami Dalam Dosa Bersama Bertahun Membangun Kultus Ini Dalam Dikiran Yang Ganda Dan Menutupi Hati Murang Ampunilah Kami Ampunilah Amin Tuhan Kami Telah Terlalu Mudah Kami Menggunakan Asmamu Bertahun Di Negeri Ini Semoga Kau Relah Menerima Kembali Kami Dalam Barisan Ampunilah Kami Ampunilah Amin Bendera Laskar Karya Taufik Ismail Kali Pertama Di Halaman Kampus Pagi Itu Telah Berkibar Bendera Laskar Berkibar Putih Bagai Mega Dengan Garis Garis Yang Merah Dia Telah Mendengar Teriakan Kita Sepanjang Jalan Jalan Raya Di Atas Ruk Tanpa Tenda Di Atas Jeep Di Depan Pawai Pawai Semua Dia Selalu Mendahului Kita Dalam Setiap Gerakan Kepadanya Berbagi Nestapa Kita Duka Setengah Tiap Duka Sejarah Manusia Yang Telah Lama Dihinakan Dan Dimelaratkan Di Depan Markas Berkibar Bendera Laskar Kami Semua Melambaimu Hai Kawan Dan Lambang Kami Yang Setia Lambailah Sejarah Dari Atas Sana Buat Kami Satu Laskar Buat Generasi Yang Kukuh Dan Kekar Makasih Wasong Walaikum Maram To Yung Rokato Dom Kukuh Kukuh consumers Kukuh 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 Would Mudim Music Kukuh